Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kembali ketemu lagi dengan saya Ari Di channel Android Edukasi Salam Android Edukasi Oke baik buat teman-teman yang Sedang menonton video ini Hari ini kita akan membahas Aplikasi Instagram Mood Jadi kalau teman-teman pengguna Instagram Dengan IG modifikasi gitu ya Nah kalau teman-teman sudah familiar Sekali dengan WhatsApp Plus Kemudian GBWhatsApp Kemudian OGWhatsApp Yang dikembangkan oleh AlexMood Tiga aplikasi itu Nah hari ini kita akan membahas Mengenai Instagramnya Apa itu? Yaitu Instagram Plus Kemudian GBInstagram Dan OGInstagram Jadi ketiga IG ini juga dikembangkan oleh AlexMood gitu ya Jadi AlexMood itu mengembangkan WhatsApp dengan tiga jenis Yang pertama WhatsApp Plus GBWhatsApp dan OGWhatsApp Kemudian sekarang dia mengembangkan Kemudian sekarang dia mengembangkan IG Instagram Yaitu Instagram Plus GBInstagram dan OGInstagram Nah disini saya di handphone saya Sambil teman-teman lihat di layar Di sudut kanan atas gitu ya Di handphone saya ini Saya sudah mengembangkan Saya sudah menyimpan tiga aplikasi Instagram tersebut Yaitu nah ini Yang saya tandai ini Tiga Instagram Plus Versi V10.14.0 Kemudian OGInstagram Plus nya sama Dan GBInstagram versi 1.60 Ketiga IG ini sudah saya pasang Dan ketiga-tiganya ini Versi clone teman-teman Karena memang tidak ada yang unclone nya gitu Dari ketiga ini yang unclone cuma satu Yaitu Instagram Plus Jadi kalau teman-teman menggunakan WhatsApp Plus Itu adalah unclone Dan Instagram Plus nya Ini juga unclone gitu Jadi kalau GBInstagram Atau GBWhatsApp itu clone Dan OGInstagram Dan OGWhatsApp itu clone juga gitu Jadi teman-teman bisa menggunakan Tiga aplikasi Instagram Dalam satu handphone teman-teman Dan menggunakan tiga aplikasi WhatsApp Dalam satu handphone juga gitu Nah ketika dua aplikasi WhatsApp dan IG Ini dikembangkan oleh AlexMood semua Dan sangat rekomendasi oleh saya gitu ya Karena memang dengan fitur Dengan kelebihan keamanan Pripasi dan lain-lain AlexMood sangat memperhatikan itu gitu Nah kita mulai dari yang pertama teman-teman Yaitu Instagram Plus Kita langsung install saja gitu ya Disini Kita langsung install saja Berhubung saya sudah memasang Jadi saya tinggal melakukan update gitu Kita install Nah kalau teman-teman belum memasang Lakukan instalasi gitu Tapi kalau teman-teman sudah memasang Langsung di update saja ke versi yang ini Kemudian lakukan hal yang sama dengan versi yang lain Nah ini kita sudah berhasil Kita buka Maka tampilan Instagram Plus kita seperti ini Gitu ya Dan ini kita bisa modif Kita bisa atur settingannya dan lain-lain gitu Nah sekarang kita kembali ke Saya anggap Instagram Plus sudah selesai Jadi kalau teman-teman nanti ingin menggunakan Instagram yang lain Ada versi keduanya Yaitu GB Instagram GB Instagram juga saya sudah memasang Jadi saya tinggal melakukan timpa gitu ya Melakukan penimpaan update-nya Langsung kita install saja Satu lagi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa Ini dapatnya dari mana sih gitu Nanti kalau teman-teman sudah selesai menonton video ini Nanti saya sediakan di deskripsi Link-linknya teman-teman silahkan ambil aja disana gitu ya Kalau teman-teman suka dengan aplikasi-aplikasi ini gitu Nah ini GB Instagram teman-teman sambil perhatikan di layar juga GB Instagram ini juga sudah terpasang Dan ini versi klon Kita langsung buka tampilannya seperti ini Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menggunakan GB Instagram Dan ini klon Ini ada fitur dark moodnya gitu Artinya kita bisa menggunakan tema gelap Gitu ya Nah yang ketiga Yang ketiga yang terakhir Yaitu OG Instagram Di sini namanya OG Insta Plus Gitu ya Namanya OG Insta Plus Kita langsung pasang juga gitu ya Karena dari ketiga IG ini saya sudah memasang semua Jadi saya tinggal melakukan penimpaan gitu Atau pembaruan gitu Buat teman-teman yang belum memasang dari ketiga IG ini Tinggal dipasang saja gitu Download dari deskripsi Kemudian sudah tersimpan di HP Lalu teman-teman pasang Dan yang ketiga ini adalah OG Insta Plus Nah ini adalah OG Insta Plus teman-teman Jadi ketiga IG ini adalah IG modifikasi IG mood dan memiliki fitur keamanan Fitur tema Kemudian kita bisa download foto dari story Kita bisa download video dan lain-lain gitu Bahkan kita bisa melakukan apa namanya Bisa mengerti